Kita kembali lagi nih ya, nah sekarang nih kita bakalan membahas mengenai Legging, siapa disini ya, biasa ibu-ibu nih Kak Bekti Olahraga, terus juga biasanya pake daleman Eh, tapi bapak-bapak juga Eh, bapak-bapak juga pake lesging Oh iya, sepedahan Pake legging juga, itu yang pendek Pake shana legging yang sempit gitu kan Yang kompresinya luar biasa gitu ya Biar kelihatannya seperti Ini ya, seperti mengecil gitu ya Iya bener, kalau sepedahan juga kan itu juga ada tempatnya ya kan Maksudnya yang apa, bikin itu empuk gitu Betul, betul, nah makanya nih itu sebenarnya sehat atau enggak ya Makanya sudah kedatangan nih di studio kami Yaitu dokter Leni, spesialis kedokteran olahraga Olahraga, wow Ini juga keren banget loh ya, pake legging juga nih dokter ya Eh, dokternya pake legging Pake catch loh ya, keren banget nih Ini kan tapi judul kita nih ya Memakai legging agar aman dan sehat Itu seperti apa sih rahasianya gitu ya Dan sudah banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih dokter Salah satunya, Kak Bukti Ya, salah satunya pertama nih dok Pakai legging saat berolahraga itu dapat terhindar dari cedera otot Fakta atau mitos dok? Mitos Oh, mitos Kok bisa dok? Mitos dok? Iya Biasa banyak yang bilang begitu dok Soalnya bukan karena leggingnya kita terhindar dari cedera olahraga Tapi berarti kita mesti melakukan olahraganya dengan benar Mulai dari pemanasan 5-10 menit Kemudian kita pergerangan stretching Kemudian latihan dan juga cooling down pendinginan Itu kita terhindar dari cedera Bukan karena pake legging Boleh seketat apapun itu ya Oh iya Kenapa Pak? Ada yang mau disuruh hati ya Iya benar Kadang-kadang pake seketat apaya Aduh susah gerak gitu Karena supaya kita gak cedera katanya gitu Tapi ternyata salah ya Bukan karena leggingnya ya dok? Bukan karena leggingnya Oh baik Tapi karena kita melakukannya dengan baik Benar, terukur, teratur Oh baik Nah dok ini di depan kita nih dok Ada beberapa legging Ini bukan jualan ya saudara-saudara Bapaan sih bu katanya nih bu? 10 ribu serau pak Bu dok ini banyak ya sebenarnya Ternyata legging itu banyak macemnya Iya betul Jadi ini sebenarnya ada kegunaannya, fungsinya Atau gaya-gayaan aja dok? Oke betul sekali Jadi legging kalau kita memilih Mesti lihat bahannya apa Materialnya dari apa sih? Begitu ya Karena supaya kita menemukan legging yang pas Untuk kegiatan kita Jadi utamanya Biasanya legging itu Bahan utamanya adalah spandex Atau ligga ya Karena dia mempunyai daya elastisitas Ini? Ini spandex ini dok seperti ini ya dok? Nah Elastisitas begini ya? Elastisitasnya baik gitu ya Kemudian biasanya akan ada tambahan lain Sesuai kebutuhan Misalnya kita ingin legging yang ringan Begitu berarti spandex ditambah dengan nylon misalnya Kan kombinasi ya Jadi kemudian kalau kita perlu Ah saya kalau berolahraga atau beraktivitas banyak keringat Berarti saya pilih legging yang campurannya dengan polyester Jadi supaya keringatnya itu tidak terserap gitu ya? Jadi biar keringatnya itu mucur gitu Nah keringatnya cepat hilang ya dari badan Sesuai dengan kegunaannya juga Apalagi nih dok? Jadi ada juga mungkin legging yang kita ingin legging yang enak deh buat tidur Ada loh Gitu ya Iya betul ada Nah kenapa? Karena pada waktu kita tidur kalau kita pakai celana biasa Itu kan suka naik-naik ya Tapi kalau pakai legging kan pas di badan Jadi kalau kita ingin yang nyaman mungkin ada tambahan cotton Atau kita suka kedinginan Berarti legginya ada tambahnya wool Oh kakek longjol gitu ya dok? Iya betul Tapi semua itu tergantung kebutuhan Iya juga suka ada ini bu biasanya ibu-ibu pengajian Gitu kalau kita lagi lebaran gitu ya doknya pakai daleman leggin Iya betul Nah itu gimana tuh dok? Gak apa-apa ya Karena dia merasa lebih nyaman ya Karena legging itu juga prinsipnya karena dia berbahan yang elastik Dia menjadi kita menjadi lebih bebas bergerak Daya jangkau gerak kita luas range of motionnya menjadi luas gitu Makanya bisa dipakai untuk macam-macam Ini kegunaannya harus berapa lama dok pakai leggin kayak gini dok? Bahannya beda bahan beda waktu gitu dok atau gimana? Sama aja gitu Jadi gini misalnya Kak Bekti nih sukanya Gwes ya suka gwes ya Betul Suka gwes Jadi kalau suka gwes kan suka bapak-bapak itu ya Betul Sukanya pakai leggin khusus ya untuk gwes gitu Iya Nah itu waktunya biasanya mereka kan ya segala Bukan waktunya yang paling penting gitu Tapi bahannya beda memang banyak spandexnya Kemudian ada di bagian bokongnya tuh ada Kayak apa tambalan Ya untuk supaya kedudukannya menjadi fit ya Nyaman dan juga membuat lebih aman begitu ya Jadi memang ada kekhususan-kekhususan dari leggin tersebut Oke jadi kalau jangka waktu pemakaiannya tuh Gak bermasalah seberapa lama pun dok? Oh itu lain lagi Gimana nih dok? Jadi gini Kalau kita kan kadang-kadang bilang Oh nanti kalau pakai leggin kelamaan Menjadi Banyak keringat gak keluar lah Atau kemudian Lecet lah Lecet lah gitu ya Atau sampai ada rumornya nih doknya rumornya Soal kesuburan Laki-laki yang suka pakai kan sempit tuh dok Itu jadi mana gak subur gara-gara pakai leggin kelamaan Benar ada contoh waktunya Jadi begini Makanya tadi pemilihan adalah leggin yang baik ya Yang sesuai materialnya Contohnya kita leggin ini bisa untuk kesehatan apa Contoh kita akan traveling Kita misalnya ingin naik pesawat yang cukup lama 12 jam dan lain-lain Kita justru anjurkan Pakailah leggin Ataupun kalau mereka-mereka yang sudah ada varices Pakailah tambahan compression stocking Kompression stocking gitu ya Karena apa? Karena kalau leggin itu dipakai Dalam jangka waktu yang lama untuk dengan bahan yang cocok Dia kan posisi di pesawat duduk terus Aliran darah dari vena kita dari bawah ke atas ini kurang baik Dia compressionnya dia bisa membantu kita mencegah yang namanya DVT Deep pain thrombosis Supaya gak terjadi Karena kadang-kadang kan kalau keluhannya begini Saya habis dari naik pesawat lama menggak Betul Tersumbat tunggu darah naik Jadi ada penggunaan Jadi malah bagus kalau pakai leggin untuk penggunaannya sesuai ya Betul Itu 12 jam 12 jam dan 12 jam Kadang lebih kan Kadang kalau kita keluar negeri bisa lebih ya Betul Aku biasanya 24 jam dong Jadi berapa lama nih dok Kalau misalnya pakai kayak leggin olahraga gitu Nah tapi hati-hati juga menggunakan leggin yang tidak benar Tadi kan katanya ada iritasi ya Jadi misalnya leggin bahannya tidak pas ya Jadi kaku sintetik yang kaku seperti bahan mungkin Banyak yang mungkin salah memakai jeans deh Denim deh Ya kan ada leggin yang jeans juga ya Jaging namanya Oh jaging benar-benar Betul jaging namanya Itu malah kurang bagus bener ya dok Itu bisa dipakai jalan-jalan ke mall Tapi sebaiknya tidak untuk olahraga Karena dia ada tetap masih Ikat apa Fleksibilitasnya masih kurang ya Nah kalau untuk kesuburan tadi dok Tadi terlalu sempitnya Kalau maksudnya terlalu sempitnya bagaimana Kan ketat banget tuh dok pakai leggin Jadi maksudnya jadi bagian bawah ini Jadi kejepit gitu dong Jadi itu ada berpengaruhnya gak sih dok Ada hubungannya gak sih dok Ini kesuburan gitu Itu masih Saya kalau sebutnya mitos ya Jadi gak apa-apa tuh bapak-bapak Silahkan pakai leggin ketat-ketat Gak apa-apa Tapi jangan diikat ya Jangan diikat ya Jangan diikat ya Jadi lepas aja Bebas Kalau begitu ya Aduh Apa betul ini Nah itu ada fakta mitos lain lagi nih dok Ini memakai leggin lama-lama Ini dapat mengganggu sirkulasi darah Fakta mitos Jari ya belum dok Sesehat lagi kita akan kembali Tetap di Hidup Sehat Terima kasih ada masih bersama kami di Hidup Sehat Nah ada satu pertanyaan tadi seputar leggin yang kita Belum tanya ya dan belum dijawab Nah dok tadi itu mengenai leggin tadi Kalau misalkan kita menggunakan leggin itu akan Menggunakan leggin terlalu lama ya Terlalu lama itu membuat aliran darah tidak lancar Itu fakta atau mitos? Mitos 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 Itu Karena tadi Gak apa-apa Yang penting leggin itu bahannya sesuai Fleksibel Kemudian dia juga Breathable Dan bisa cepat mengeringkan keringat Tentu saja dia tidak akan mengganggu sirkulasi Maupun kulit kita Begitu Marah bagus untuk minus return ya dok ya Iya betul Untuk membelinya aliran darah Karena dia punya daya kompresi Penekanan yang baik Baik dok Oke dok Yes gitu Nah selanjutnya Orang dengan berat badan yang berlebih Oh iya dok ya Menggunakan leggin itu sebaiknya dengan bahan yang lembut Ini fakta atau mitos dokter? Fakta Fakta Juga sih sebenarnya ya Harus pakai yang nyaman lentur Bukan berarti Kalau saya badan berlebih Kalau saya pakai leggin yang ketat gitu ya Nanti lemaknya kepencet Hilang oh tidak Oh tidak Oh tidak gitu ya Itu sebuah ilusi Oh itu sebuah ilusi Soalnya ada juga berpikir seperti itu Karena kau pakai leggin ini bisa ngecilin badan loh Iya betul Tidak demikian Nah itu dengan olahragan yang baik benar Terukur teratur Baik dok Kalau begitu Monggo dok Apa namanya Tipsnya nih dok Untuk menggunakan leggin yang baik dan benar Oke Terima kasih Pak Aspek Jadi Kalau kita memilih leggin Pesan saya Pilihlah Dengan bahan yang sesuai kebutuhan kita Pertama sesuai kebutuhan Kedua Pas di badan Ketiga Nyaman Sehingga Pada saat kita bergerak Maka Daya jangka gerak kita Range of motion kita Bisa lebih luas Kedua Pada waktu kita berlatih Aerodinamis kita juga meningkat Jadi ada drag Ada angin Itu lebih langsung hilang gitu ya Oh baik Maka banyak orang pegawas Memakai leggin Memakai leggin ya Yang khusus Kemudian ketiga juga Pada saat kita selesai latihan Recovery nya meningkat Tadi sudah disebut sama Arlin ya Jadi kelelahan otot menjadi lebih berkurang Oh baik dok Terima kasih banyak dok Tips-tipsnya luar biasa Berarti sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya Menggunakan leggin Asal tahu yang mana yang tepat dan benar Betul sekali Amaze ya Apa benar-benar luar biasa Sama orang yang bikin menciptakan leggin Luar biasa ya Terima kasih banyak ya dok Terima kasih informasinya Semoga sangat bermanfaat ya Buat kita apalagi sekarang nih Lagi WFH Banyak sekali yang sedang melibur olahraga Menggunakan leggin juga Ternyata banyak sekali manfaatnya Dan pemirsa sudah tidak terasa nih Sudah 60 menit kami menemani Anda Saatnya kami pamit Jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One Untuk mengupdate Kesehatan kita Informasi kesehatan kita Hanya di TV One Tiap hari Senin Sampai Jumat jam 9 pagi Sampai jam 10 pagi Jangan lupa juga Kalau misalkan Anda Ketinggalan dengan informasinya hari ini Anda bisa juga langsung Dibuka aja di laman TV One News.com Saya Indra Bekti Dan juga saya Dr. Dany Tarlin Indonesia Hidup Sehat Bye-bye